Intro Hai Sagittarius, Sun Moon Rising Venice Welcome, terima kasih selamat datang kembali untuk kamu yang sudah klik video ini di Intuisi Miss M Kali ini Sagittarius kita akan membicarakan tema yang terkait dengan rahasia-rahasiaan Mungkin kamu tidak akan nyangka, karena ternyata selama ini ada seseorang yang merahasiakan sesuatu dari kamu Kita lanjutkan ya Bagaimana energi dia Sagittarius? Ya, ini bisa saja Sagittarius yang kamu, bisa juga Sagittarius di luar sana Atau bisa juga energi dari para cross watchernya Sagittarius Anggap ini sebagai hiburan untuk kamu, alternatif untuk kamu bisa mendapatkan motivasi Dan tentunya bisa kamu simak pembacaan khususnya, karena memang kamu suka dengan pembacaan-pembacaan kartu Baik, Sagittarius Ada seseorang yang selama ini ternyata merahasiakan sesuatu dari kamu Mari kita lihat Sagittarius, bagaimana energi kalian berdua Creation Wisdom Service And Balance Membuat sesuatu, membuat sebuah hubungan untuk menjadi dekat Untuk menjadi terkoneksi Untuk membuat sebuah hubungan yang penuh dengan kepercayaan itu tidak mudah Ini hubungan yang sebenarnya dibangun dari dasar pelayanan, keikhlasan, dan kebijaksanaan Ada balancing di sini Tetapi siapa sangka Di tengah keikhlasannya dia Di tengah kebaikannya dia Di tengah kebijakan-kebijakan dan juga Hal-hal yang berhubungan dengan relationship kalian berdua Saya rasakan Seseorang ini menyimpan Sesuatu Menyimpan rahasia Yang tidak dia tunjukkan Apa itu? Ya tentunya sebuah kebenaran yang Dia tidak ingin kamu tahu Sagittarius Di energi creation ini Sebenarnya sebuah hubungan yang boleh saya bilang Ini cukup ajaib ya Magical Hubungan ini sebenarnya Bisa dibilang Penuh dengan rahasia Penuh dengan Tipu daya mungkin Lebih ke arah sana Tetapi saya melihat di sini ada semacam Magic Hubungan yang terkait dengan Magic Relasi yang terkait dengan Sebuah Karya cipta ya Karena creation ini kan Berkreasi Berkarya Hubungan yang seolah-olah bisa saya bilang dibuat-buat Kayak gitu Oke Sagittarius Mari kita lihat lebih jauh Energinya seperti apa Energinya seperti apa Oke Sagittarius Cara dia melihat kamu Cara dia melihat kamu Ada seven of pentacles Kemudian nine of cups Saya melihat Dia memandang kamu ini sebagai sosok yang bebas Sebagai sosok yang kehidupannya Nyaman Tenang Aman Damai Sejahtera Itu yang saya lihat Kamu punya pencapaian tersendiri di sini Sagittarius Ya Kamu orang yang tekun Pelaten Ulet Kamu fokus Dengan sesuatu Jika memang kamu Akan menjalani sesuatu Di nine of cups Hidupmu ini berkelimpahan Berkecukupan Kamu punya pencapaian tersendiri Kamu Selalu puas Dengan apa yang sudah kamu lakukan Apa yang sudah kamu fokuskan Cara dia melihat kamu seperti itu Ini adalah sudut pandangnya dia ya Dari perspektifnya dia Sekarang kita lihat Lebih jauh lebih detail Tentang Sesuatu yang selama ini Dia rahasiakan Dari kamu Ada five of wands Death Three of swords Six of pentacles Dari keempat kartu ini Saya melihat semuanya terkait Dengan kepura-puraan Jadi Ini bisa siapa saja Sagittarius Bisa orang terdekat kamu Bisa orang yang Sedang memikirkan kamu Which is Cross watchernya Sagittarius Yang dimana Hubungan yang terbentuk di sini Sebuah relasi yang diupayakan di sini Itu penuh dengan kepura-puraan Memang saya lihat ada pelayanan Ada service Dia berusaha untuk melayani kamu Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kamu Kalaupun kamu kesulitan Dia selalu berusaha untuk Menenangkan Oke Tetapi dengan balance di sini Sebenarnya Dia menjaga sesuatu yang dimana Ini adalah keuntungan dirinya sendiri Seolah-olah dia memberikan solusi Tetapi balance ini adalah keuntungan dia sendiri Ada kebenaran Yang tidak dia tunjukkan di depan kamu Oke Baik kita lihat Di five of wands Yang dia rahasiakan dari kamu Sebenarnya dia ini adalah Kompetitor kamu Pesaing terberatnya kamu Gitu loh Kamu itu adalah Saingan utamanya dia Karena ada konflik batinnya dia Ada momen-momen dimana Dia ini Diadapkan pada dua jalan Tetapi Dia juga bingung Bagaimana caranya Untuk bisa menjatuhkan kamu Karena saya lihat di sini Meskipun dia tampak baik di depan kamu Tetapi dia mengusuhi kamu ya Dia sebenarnya ada konflik di dalam batinnya Bagaimana caranya untuk bisa membuat kamu jatuh Dari pencapaian yang sudah kamu dapatkan Gitu loh Di five of wands ini Ada rasa bimbang Keragu-raguannya dia Apakah yang dia lakukan ini benar Atau Mungkin Dia harus memilih jalan yang bagaimana lagi Untuk bisa menjatuhkan kamu Ada konflik benar-benar Dia menganggap kamu sebagai saingannya dia Musuhnya dia Itu yang dia simpan dalam hatinya selama ini Oke Dia pengen banget Membuat roda keberuntungan kamu ini berputar Dan kamu ada di bawah Ada death, rebirth Jadi di sini semacam Dia merubah sikapnya Tanpa terlihat Oke ini adalah transformasi Bahkan mungkin dengan adanya death ini Kamu gak nyangka Di depan kamu dia akan seperti apa Di belakang kamu dia akan seperti apa Saya rasakan dengan three of swords di sini Dia sakit hati dengan kamu Sagittarius mungkin secara tidak sengaja Kamu sudah menyakiti dia Membuat dia sedih Membuat dia kecewa Saya gak tahu situasi detailnya seperti apa Tetapi mungkin masing-masing Sagittarius Kondisinya bisa berbeda ya Tidak bisa sama persis Antara Sagittarius yang satu Dengan Sagittarius yang lain Tetapi saya lihat di sini Dia memang menyimpan dendam Menyimpan rasa iri Dengki Itu yang saya lihat Kenapa? Karena pada awalnya Mungkin di sini Koneksi yang terbangun Antara kamu dengan dia Itu berupa layanan Jasa Ikhlas gitu Tapi gak tahu Kenapa dia tiba-tiba berubah Sama kamu Berubah jadi Bersaing harusnya Berubah menjadi kecewa Sakit hati Sedih Dia sakit hati karena kamu Kita lihat Sepertinya Rasa sakit hatinya ini Dipicu oleh adanya kartu Seven of Cups Dimana banyak hal Yang sebenarnya dia suka Itu kok ternyata Larinya ke kamu Anggaplah Kalian berdua terkoneksi Di urusan pekerjaan Jika dia menginginkan Kesempatan untuk mendapatkan promosi Kenaikan Dapat bonus Tetapi semua kesempatan Yang dia punya Itu hilang Karena semuanya Ada di kamu Semuanya dipercayakan Ke kamu Hmm Saya sih merasakan Ini rekan kerja Rekan kerja Atau rekan bisnis Jadi ya Bisa dibilang Ini musuh dalam selimut juga Kalau yang saya rasakan Jadi Di depannya baik Oke Di depannya baik Itu kulitnya saja Tetapi di dalam Entahlah Mari kita lihat Dengan adanya Six of pentacles Banyak hal yang sudah Kalian lakukan bersama Sharing Kalian saling bahu Membahu Ada balancing Di situ ya Saling membantu Tapi kita lihat The hangman Ada situasi Dimana sedang Dia tunggu Dia menunggu Sesuatu Untuk Bisa melihat Kamu jatuh Oke Bantuan Bantuan atau Apapun yang dia sharingkan Ke kamu Mungkin tidak 100% benar Waktu yang Kalian berdua Habiskan Mungkin juga Tidak 100% Benar Itu yang saya lihat Karena Disini dengan adanya Six of pentacles Ketika dia susah Kamu membantu dia Mungkin dengan Keikhlasan juga Karena kalian teman Karena kalian sahabat Karena kalian rekan kerja Kayak gitu Tetapi di luar Dugaan Dia menunggu Saat yang Sama Dia rasakan Pada kamu Ada energi The hangman Mungkin pengorbanan Yang kamu lakukan Untuk dia Akan terasa Tidak ada gunanya Tetapi bisa juga Sagittarius Dia Mengorbankan sesuatu Dia merasa Sudah banyak berkorban Tetapi Tidak ada gunanya Pengorbanannya dia sia-sia Dia merasa seperti itu sih Sehingga itu yang menyebabkan Ada iri Dengki Ada ingin menjatuhkan Dia merasa kamu adalah Saingan terberatnya Four of cups Dia akan mengawasi kamu Sampai kapanpun Di kondisi apapun Apapun yang kamu lakukan Dia akan mengawasi kamu Oke Ini energinya Baik Tidak semua Tidak semua Sagittarius Ceritanya akan sama Karena ini pembacaan umum General Reading Bisa vice versa Bisa kebolak-balik Dan ketuker-tuker Energinya Dibantu untuk like Subscribe Aktifkan lonceng notifikasinya Sekarang kita coba Lihat Energi Zodiaknya dia Sagittarius Energi Zodiaknya dia Sagittarius Dia potensinya Ada Zodiak Libra Selain Libra Dia juga seorang Aquarius Kemudian Sebagian energinya Dia juga mengandung Scorpio Pisces Oke Satu lagi Ada Leo Saya merasakan disini Scorpio cukup dominan ya Scorpio cukup dominan Libra Juga cukup dominan Yang saya lihat Oke Siapapun dia Sagittarius Tidak seharusnya juga Kita mencuri Gaya orang-orang Yang sudah tulus Dan ada di sekitar kita Tetapi Ada baiknya juga Kita Waspada Dengan Apa yang sudah ada Di pembacaan ini Silahkan dibantu Untuk channel ini berkembang Terima kasih banyak Jangan lupa Di like Subscribe Klik loncengnya Atau di follow Kalau kamu memang nontonnya Di facebook Kita ketemu lagi Di pembacaan yang lain Bye bye